Vietnam menelan kekalahan menyakitkan karena nyaris berhasil menahan imbang Irak. Namun, gol telat dari Mohanad Ali pada tambahan waktu pertandingan langsung mengubah keadaan. Filipe Trusier pun menyayangkan satu-satunya gol dari Irak itu tercipta di menit-menit akhir. Menurutnya, hasil akhir laga tersebut cukup memengaruhi kepercayaan dan usaha pemain dalam ketidakmampuan mencapai hasil yang diinginkan. Saya menyesali situasi yang menyebabkan kebobolan gol, ungkap Filipe Trusier dalam jumpa pers setelah laga Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Sebab hal itu membuat kepercayaan terhadap taktik dan usaha para pemain tak mampu meraih hasil imbuhnya. Meskipun hasil pertandingan tak sesuai dengan yang diinginkan, pelatih asal Perancis itu tetap memberikan apresiasi kepada para pemain Vietnam. Ia menilai timnya bekerja keras karena mampu memberikan perlawanan kepada tim dengan level yang jauh di atas. Bahkan timnas Vietnam juga bisa menyulitkan Irak, walaupun harus kebobolan di detik-detik terakhir. Saya kecewa dengan hasilnya, tapi saya sangat bangga dengan para pemain hari ini, tutur Filipe Trusier. Mereka berjuang keras hingga menit terakhir melawan-lawan kelas atas di Asia, tambahnya. Filipe Trusier menganggap laga menantang Irak merupakan bagian dari uji coba. Sebab, lawan yang sesungguhnya bagi Vietnam adalah timnas Indonesia. Kami perlu melihat pertandingan hari ini dari perspektif yang lebih luas. Pertandingan ini adalah bagian dari kampanye. Pesaing utama kami adalah Indonesia, ucap pelatih yang pernah menukangi timnas Jepang itu. Pemikiran ini didasarkan pada anggapan bahwa Vietnam akan bisa mengakhiri laga dengan hasil seri kontra Irak. Sedangkan, timnas Indonesia sendiri diprediksi bisa mengungguli Filipina. Akan tetapi, hasil dari keduanya sangat berbeda dari yang diperkirakan. Sebelum pertandingan ini, saya kira orang-orang memperkirakan timnas Vietnam akan bermain imbang dengan timnas Irak dan timnas Indonesia akan menang melawan Filipina. Dengan demikian, Vietnam hanya unggul satu poin dari Indonesia, sambung Trusier. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!